Selamat menikmati Dan berkenfaat bagi di dunia dan akhirat Ayo anak-anak kita berdoa ya Sama-sama Sudah siap? Ayo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Shirat al-lazina an'amda alayhim Ghairil marhbubi alayhim Ghairil marhbubi alayhim Waladdalim Rabbil firli wa nifalidayya wa nil mu'minin Nah setelah itu doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bertemu lagi dengan Pufitri pada hari selasa ini Pada hari selasa ini Pufitri akan menerangkan tentang presiden Wakil presiden dan ibu kota negara Indonesia Kalau kemarin Pufitri sudah menerangkan tentang presiden Hari ini materinya tentang wakil presiden Indonesia Tapi sebelum Pufitri menerangkan tentang materi hari ini Yaitu mengenalkan tentang wakil presiden Anak-anak Pufitri mau mengajari anak-anak Untuk membaca lafat niat puasa Ramadan Kemarin pada puasa Ramadan awal Anak-anak sudah diajar ibu Widya Tentang niat puasa Ramadan Sekarang sama Pufitri mau diulangi lagi ya Niat puasa Ramadannya Ayo kita sama-sama melafatkan niat puasa Ramadan Niat puasa Ramadan Nawaitu Saumawodin Anadai Fardisahri Ramadani Hadis sanati Fardu lillahi ta'ala Artinya Sengaja aku puasa esok hari Menunaikan Fardu Ramadan tahun ini Karena Allah ta'ala Amin Anak-anak berjumpa dengan Pufitri lagi Setelah tadi sama Pufitri sudah diajari Tentang doa niat puasa Ramadan Ya anak-anak mengulang niat puasa Ramadan Pasti anak-anak sudah pintar sudah lancar Karena ini minggu yang keberapa ya Minggu yang ke-16 Anak-anak mungkin sudah terbiasa Dengan Niat puasa Ramadan Anak-anak sekarang Yang Pufitri mau menerangkan tentang tugas hari Selasa ini Tugas yang kedua ya anak-anak ya Tugas yang kedua hari Selasa ini ada di LKS Halaman 14 Yaitu tentang wakil presiden Indonesia Wakil presiden Indonesia Untuk saat ini siapa? Kalau kemarin hari Selasa dan Pufitri menerangkan tentang presidennya Yaitu Pak Jokowi Wakil presidennya siapa? Wakil presidennya Pak Ma'ruf Amin Pak Ma'ruf Amin Tapi ini yang di LKS halaman 14 Wakil presiden di eranya Pak Soekarno Yaitu wakil presiden Bung Hatta Wakil presiden Bung Hatta Waktu itu presidennya adalah Pak Soekarno Yaitu presiden yang pertama di Indonesia Tugas anak-anak apa? Bung Karno atau Pak Karno ini Akan menelusuri jalan menuju tempatnya Pak Presiden Pak Soekarno Tugas anak-anak mencari jalannya Pak Hatta Untuk ketemu dengan Pak Soekarno Ini yang dilewati Pak Hatta Yaitu dengan melewati jalan ini Nanti anak-anak boleh lingkaran Atau boleh dengan Ditebeli dengan krayon hitam juga boleh Ini Pufitri dengan lingkaran ya anak-anak ya Dilingkari Pak Hatta Mau menuju ke Bapak Presiden kita Yaitu Bapak Soekarno Dengan melewati jalan ini ya anak-anak ya Melewati jalan ini Dilingkari boleh Pakai krayon warna hitam boleh Ini anak ya Ini jalannya Menuju Bapak Soekarno Bapak Soekarno yang ini Pak Presiden kita yang pertama Kemana lagi ya Ini belok Belok Akhirnya Kita bertemu dengan Bapak Presiden kita yang pertama Bapak Presiden Indonesia yang pertama Yaitu Insinyur Soekarno Ini Alhamdulillah Kita sudah ketemu dengan Bapak Soekarno Setelah anak-anak jalannya sudah selesai dibuat Seperti ini tugas anak-anak apa Diwarnai Diwarnai ya anak-anak ya Bu Fitri aku tak warnai ya Dengan warna biru boleh Bu Fitri tak warnai ya Dengan krayon warna merah Boleh Ini diwarnai Dan anak-anak tugasnya maze Mencari jejak Kemudian diwarnai Tugas yang kedua Hari Selasa LKS Alaman 14 Anak-anak Berjumpa lagi Dengan Bu Fitri Dengan materi yang sama Yaitu Wakil Presiden Kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tugas yang ketiga Yaitu Anak-anak nanti Sama Bu Fitri Mau dikasih Kertas seperti ini Kertas ini Nanti tugasnya Anak-anak Menggunting Menggunting Ditempelkan ke sini Dan tugas anak-anak Setelah menempelkan Apa? Setelah menempelkan Yaitu Menghiasi Gambar Wakil Presiden Indonesia Dengan Figura yang bagus Ini sama Bu Fitri Sudah dikasih figura Sudah dikasih figura Dengan hiasan Batik-batik Dan hiasan lingkaran Ya anak-anak ya Ini tugas anak-anak Yang ketiga Menggunting gambar Wakil Presiden Ditempel Di buku tempel Kemudian menghiasi Gambar Wakil Presiden Dengan figura Yang sangat bagus Seperti ini Anak-anak Mengerjakannya yang bagus Biar mendapatkan Nilai yang terbaik Selamat mengerjakan Anak-anak Tugas untuk hari ini Sudah selesai Anak-anak ya Tadi anak-anak Sudah diterangkan Tentang Wakil Presiden Wakil Presiden Yang pertama Yaitu Bung Hatta Dengan presidennya Bapak Soekarno Wakil Presiden Untuk tahun ini Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Dengan presidennya Bapak Jokowi Bu Fitri ingatkan Tugas yang pertama Yaitu Melafalkan Niat Puasa Ramadan Niat Puasa Ramadan Di voice note Kemudian dikumpulkan Di grup kelas masing-masing Tugas yang kedua Yaitu Mazze Mencari jejak Yang ada di LKS Halaman 14 Tugas yang ketiga Menggunting Gambar Bapak Wakil Presiden Kemudian ditempel Di buku tempel Dan menghiasnya Dengan bentuk Pigora yang sangat bagus Itu tugas yang kedua Dan ketiga Di foto Kemudian dimasukkan Di link Pengumpulan tugas Bu Fitri terus Ingatkan Untuk pengumpulan tugas Anak-anak yang Pinter Anak-anak yang Sudah siap Kelas 1 Jangan melebih Pukul 12 Ya sayang Harus tepat waktu Biar bu guru Menilainya juga Oh tidak Terlambat Anak-anak Jam 12 Sebelum jam 12 Ya bu Dikumpulkan jam 12 Alhamdulillah Sudah terekap Nilainya semuanya Kalau ada yang terlambat Kumpulkan sore hari Bu guru Akhirnya Juga Merekap nilainya Terlambat Jadi Anak-anak yang Pinter Anak yang soleha Harus mengumpulkannya Tepat waktu Sebelum jam 12 Anak-anak Itu tugas untuk hari selasa Semoga anak-anak semuanya Di bulan Ramadan ini Puasanya dilancarkan Anak-anak menjadi Anak yang soleh-soleha Anak yang pinter Anak yang sukses Baik di dunia Maupun di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Nah anak-anak Untuk materi hari ini Kan sudah selesai Kalau sudah selesai Kita berdoa Membuat kepada Allah Supaya Anak-anak nanti Ilmunya Bernoppaat Di akhirat Dan di akhirat Nah anak-anak Kita berdoa ya Membaca surat Al-Aswad A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wal-Aswad Wal-Aswad Inna al-insan lafi khusr Bismillahirrahmanirrahim Doa keluar Bismillahirrahmanirrahim Tawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwata Illa billahi Al-anil al-anil azim Terima kasih anak-anak Sampai ketemu lagi Di minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu